Halo sobat YouTube kali ini saya mau berbagi tutorial cara gantis connector charger pipo ini ya ini udah dites nggak berfungsi ya nggak ngisi nggak masuk kita langsung bongkar saja kita buka sim tray dulu lalu tidak lupa matikan HPnya dulu ya agar tidak konseret buka koper belakang Oke kita congkel untuk hija screennya kita buka baut hai hai sesudah itu kita buka tutup papan chargernya langsung dilepas kabel untuk chargernya serta kabel untuk antena langsung kita congkel papannya menggunakan pinset atau sejenisnya pelan-pelan ya ini tipis banget serta di lem dalamnya ini tipis banget Oke langsung saja kita pasang ke penjepit PCB yang lepas dulu karitnya biar enggak meleleh ini ada lemnya ya kita krik dulu ada lem keras ini bukan lem karet tapi lem keras semacam lem dekton susah ini dia langsung saja kita jepit jadi posisi yang aman agar tidak kena solderan serta pelan-pelan jangan terlalu kencang ini tipis banget PCBnya terkasih pluk dulu biar mudah untuk melepaskan soleran lamanya langsung kita blower ya dengan suhu 450 kalau untuk kemasangan jangan 450 ya sekitar 250 sampai 300 ya blower tidak meleleh plastiknya plastik yang ada di konektornya kok ini udah mulai bergeser ya nah ini terpas setelah lepas kita bersihkan dulu timahnya biar rata kasih pluk lagi biar tidak nyatu dan ini ternyata enggak lepas-lepas ya susah ini harus dipakai ini dipakai bersoleran dihilangin nah begini ya jadi dia pada lepas beran nempel ke apa namanya ini lupa saya kabel lah kabel serabut pada lepas pada nempel jadinya bersih setelah bersih langsung kita kasih timah cair ya kasih timah cair agar mudah proses pemasangannya dan ini konektornya ya saya ganti baru saya enggak ada yang sama kalau untuk pipo itu beda arahnya beda ya kebawah untuk Oppo serta yang lainnya bisa nyari copotan langsung tempel dan langsung lower lagi dengan suhu 250 ya sudah sudah mencair semua Oke kita lepas sip lah kita langsung pasang ya ini enggak saya tes dulu ya langsung saya pasang aja karena saja udah dari hati dari pikiran udah yakin ini udah berfungsi batuk bentar pasang antena oke rapihkan lalu pasang tutup PCB kita pasang baunya langsung biar tidak ribet ribet langsung saja nanti di tesnya setelah di pasang backdoor udah sesudah rapih baru dites gampang nggak berfungsi kita bongkar lagi alat copy abone 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 Oke sudah rapih semua kita pasang backdoor tidak lupa memasang kabel ke jertin tinggal tekan saja seperti ini pasang miringin ke bagian volume ya agar keringannya tidak tergesek nanti lepas bentuknya Oke sudah rapih ini langsung kita tes ini kemarin baterainya itu satu persen sekarang pasti ngedrop kita coba tes tetapkan isi oke dia masuk ya isi dan kita lihat ah 0% ya 0% akhir lampunya itu ada indikator misi kita hidupin nah hidup ya tunggu sampai gimana ini udah ini bekasnya kita pilih home default ini agak relet ya karena tanpa rutinnya lain Oke coba cas dan mengisi oke nah lagi mengisi oke mantap selamat menikmati selamat menikmati